Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel saya Hari ini aku membagikan tips Mencampur pakan ayam khusus indukan Dijamin murah dan hemat Yang kita perlukan pertama Yaitu nasi basi atau nasi bekas Bekatul dan sayur bekas atau sudah basi Ini sayur nangka muda saya yang sudah basi Daripada dibuang mending dicampur ke pakan ayam Biasanya saya juga menambahkan berasan jagung Atau meniran jagung Berhubung berasan jagung saya habis Cukup bahan ini saja Dan biasanya saya juga mencampurnya dengan daun-daunan Seperti daun singkong, daun papaya, daun kangkung Direbus dahulu tapi dipotong-potong kecil-kecil lalu direbus Biasanya juga saya campur dengan ampas kelapa Sisa bumbu Daripada dibuang saya campurkan Jika kalian tidak memiliki nasi basi atau nasi bekas Saya saranin untuk menggunakan berasan jagung yang direbus Cukup sedikit saja Nanti direbus akan mengembang jadi banyak Lalu kita campur bahan-bahan tadi dengan menambahkan air Kita ulek-ulek sampai mencampur rata Saya saranin agar sedikit encer Biar ayam-ayam kita mudah menelannya Intinya bahan pakan ini sangat mudah ditemukan di sekitar Biasanya jika saya memiliki sayur basi Apapun jenis sayurnya Mesti saya campurkan ke pakan ini Karena sangat membantu untuk menghemat pengeluaran Ini saran bagi kalian semua Jika di tempat kalian terjadi musim hujan atau musim dingin Saya saranin untuk mencampur pakan tadi dengan Durbal SN Cukup 1,5 sendok teh Saja Untuk ayam dewasa per kilo pakan tadi Durbal SN ini sangat membantu di musim dingin Karena dapat menambah daya tahan ayam Dan memerahkan kulit ayam Jadi di setiap musim penghujan Atau menjelang musim penghujan Saya selalu mencampur pakan tadi Dengan Durbal SN Harganya pun juga murah Setelah pakan tercampur seperti ini Pakan siap diberikan untuk ayam Langsung saja ke proses pemberiannya Ini kandang saya Saya saranin bikin di tempat agak tinggi seperti ini Agar tidak diinjak-injak ayam dan pakannya tidak kotor atau berjejeran kemana-mana Dan ini saran lagi Pakannya lebih bagus Untuk ayam yang belum pernah diberikan Seperti ini Butuh waktu penyesuaian Agar lahap makannya Sekitar 3-4 hari Dan jika sudah terbiasa Makannya pasti akan lahap sekali Untuk pemberiannya Maklum saya merekamnya sendiri Sambil memberi Pakan ayam Komen Pasti saya akan balas Jika kalian ingin mengenal lebih lanjut tentangku Kalian bisa meng-add FBku Pasti saya akan konflik Kalian juga bisa mengklik link di bawah ini Nanti saya cantukkan di deskripsi link FB saya Dan jika channel ini mencapai atau menembus 10.000 subscriber Nanti aku akan memberikan giveaway 2 ekor jago Untuk 2 orang pemenang subscriber saya Masing-masing mendapatkan 1 ekor Dan nanti saya akan kirim ayamnya lewat jalur bis Ataupun jalur kereta api Ini indukan saya Hasil ternakan sendiri Anak yang hitam tadi Badannya panjang dan tinggi Nah ini induknya Warnanya hitam Tembus Tembus semua Oke Jika kalian suka video saya Jangan lupa Like Subscribe Dan share Terima kasih Salam satu hobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!